Intro Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Ini banget ya, kalau masak. Bagus banget ya. Bagus banget. Oh ini mungkin ya. Halo Mbak. Halo. Mbak Rina ya. Iya betul. Selamat datang. Tadi kan udah masak sama siap ya kita buah. Iya. Terus sambil makanannya dibikin yang lebih bagus lagi, katanya aku pengen ngobrol sama Carla. Pengen tau lebih banyak tentang tempat ini. Makanya aku disuruh samperin ke Mbak Rina ke sini, ke ruangan. Ini namanya ruangannya Garuda. Iya. Seperti main lobinya kita ya, di hutan kota. Iya betul sekali ya. Ada artinya gak di sini? Iya. Kenapa? Garuda ini ada artinya gak sih? Ini cuma memang melambakan, karena kita kan memang Indonesian restaurant. You know, kental dengan touch of Nusantara. Seperti tagline kita. The light of Nusantara. The light of Nusantara. Mbak Mbak mau ajak kita turun gak? Itu baru pertama kali datang soalnya. Yuk kita muter-muter ya. Oke, silahkan mau ada yang punya tangan. Iya kan. Ini adalah salah satu private room kami. Nama ruangannya adalah Merah Putih. Merah Putih. Betul. Ini cocok sekali apabila ada jamuan atau VIP event untuk 10 orang. Oh. Begitu. Oke. Jadi konsep dari hutan kota itu, Mbak Kelataran adalah sejarah, kebudayaan, dan kejayaan. Serta kuliner Indonesia. Maka itu kita punya ada 17 tubuh, lalu ada 8 siang bendera, dan kita menanam 45 pohon ketatang. Jadi kalau misalnya dipikirkan itu sebenarnya simbolis 17 Agustus 1945. 17, 8, 45. Jadi kita belajar sejarah juga ya. Iya. Betul, exactly. Sejarah, kebudayaan, dan kejayaan Indonesia. Oke, selanjutnya. Yuk, silahkan. Nah, ini kita di mana nih? Nah, ini kita, saya mau menjelaskan. Hutan kota Baya Pataran itu terdiri dari tiga venues, tiga bangunan. Yang pertama adalah tiga dari. Ini? Yang tadi kita ya? Betul, ini adalah untuk fine dining restoran. Oke. Khususnya Indonesia. Lalu, ini adalah jembatan dari tiga dari. Oh, ini jembatan dulu? Iya. Menuju Rumah Kaca Melati. Oh. Rumah Kaca Melati. Betul. Nah, kebetulan, betul. Momennya untuk menyebrang jembatan ke Rumah Kaca Melati, itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh videographer-fotografer untuk penantainya down the aisle. Dan ada satu bangunan lagi. Oh. Yaitu, Pidari Lounge. Itu dari Pidari Lounge. Oh, Pidari Lounge. Nah, kalau Pidari Lounge ini, ini tuh lebih casual. Karena dia ada indoor, semi outdoor, dan juga garden-nya. Pembatan Kaca Melati ini, dia karena dindingnya adalah dinding kaca. Jadi pemandangan 360 derajat. Iya, jadi kita bisa melihat semuanya. Semua ya? Iya, keren banget. Jadi kalau misalnya siang, pemandangannya garden, hutang kaca. Tapi kalau malam, jadi city light. Jadi city light, ya? City light, betul. Kan, Pemak, kita surrounded by building, kan? Iya, cuma surrounded by building. Oh, eh. Seranged by building, gitu. Kalau misalnya dari atas, ya, dikelihatan. Exactly. Makanya seperti tagline kita, light of Nusantara. Light of Nusantara. Light of Nusantara. Marina, jauh-jauh ngajak kita kesini mau ngasih lihat apa sebenarnya? Ini adalah kita di area Tugu Majapahit. Waduh. Iya. Tadi kita udah jalan-jalan indoor, kan ya? Iya. Nah, sekarang aku bawa ke yang outdoor. Karena kita ada indoor, semi outdoor, sama yang outdoor. Oke. Nah, ini kita di area Tugu Majapahit. Ingat yang aku bilang, ada 17 tubuh. Iya, 17 tubuh. Melambangkan, betul. Ini dia, ya? Terus kejayaan kita, betul. Ada 17 ya? Ada 17. Hmm, gitu. Terus aktivitas lain makan itu yang bisa dilakukan di sini, apa lagi? Itu. Iya. Karena ini kan hutan kota Albaipatan. Iya. Kita tanahnya seluas 3,2 hectare. Wow. Dan kita memang seperti bisa dilihat, itu garden area-nya juga luas. Ada pun juga kolam. Jadi, of course, kita ada aktivitas-aktivitas berupa kita sebutnya encounter program. Oke. Encounter program. Nah, salah satunya yaitu ada, of course, kolam. Fish feeding. Wow. Jadi, kita ada fish feeding. Lalu kita juga ada bird feeding. Karena di sini, di surrounding area, itu memang kita ada burung-burungnya yang kita pelihara juga di sini. Oh. Yang berterbangan bebas. Iya. Jadi, selain fish feeding, bird feeding, tentu saja. Karena garden area besar, pasti ada piknik dong. Ada piknik. Kita ada piknik paket. Hutan kota bayi pelataran ini, kita bisa menikmati. Makan bisa, pemandangan bisa, foto-foto bisa. Aktivitas banyak juga. Betul. Mau pilih makan di dalam, makan di luar juga boleh. Semi outdoor, semi indoor. Ada yang you can do. Jadi, weekdays, semua weekdays, semua weekend. Pokoknya datang ke sini, semuanya di... Ada. Ada ya. Agak akibitas. Engaging with nature. Peace with earth, kita bilangnya sih. Tadi kita ada jalan jauh, kayaknya udah lapar. Bener, kayaknya udah lapar ya. Takutnya chefnya udah nyiapin. Jadi, thank you banget. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Selamat makan siang. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Yuk. Nabil, saatnya kita mencicipi. Oh, ini dia ada. Oh. Nasi gorengnya. Jadi, komplit nih. Ada appetizer. Main course-nya sudah datang. Apa nih, kak ini? Ya, ini. Jelasin, sem. Tadi kan dia gak ikut masak, sem. Iya, iya. Saya udah tahu. Ini adalah nasi goreng kentongan. Kentongan. Jadi, nasi goreng kambing yang dimasak di dalam bambu. Masaknya di dalam bambu, sih. Iya. Bambunya gak sebarang bambu ya, chef. Iya. Kentongan. Kentongan. Caranya, chef. Biar dia tahu, chef. Sekarang buka. Sekarang buka. Sekarang buka. Oke. Boleh, boleh, boleh. Wah, ngeri banget ya. Bawa pukulan gitu. Ini kalau gak habis dipukul ongar. Iya. Oh, kayaknya nama kentongan. Wah. Bangun. Bangun. Iya, ada kari-kari. Di sini kan. Wah. Itu dia. Filosofinya katanya kalau misalnya di keluarga kan harus ngumpul siapa yang kita makan. Jadi dipanggil itu gitu caranya. Di kentong. Jadi kita menandakan bahwa kita masuk waktunya makan bersama. Makan. Untuk perayaan khusus apa makan kapan aja sih? Bisa untuk perayaan khusus juga bisa untuk hari-hari. Untuk ulang tahun. Ulang tahun. Betul. Selamat tahun seperti itu. Baik kalau gitu. Thank you banget. Terima kasih banyak. Makasih ya. Thank you. Kak ini pakai ini ya curry powder ya? Iya bener. Gak tepat sekali. Gak sabar nih Kak mau nyobain. Sabar. Oh ini dulu. Ini kan aku tadi bikin barang chef juga nih ada salad. Oh oke boleh boleh. Ini tadi kita buat barang itu ya Kak ya? Iya. Oh iya kamu ikut juga ya? Iya. Lupa aku. Karena kepanasan jadi agak-gak lupa. Makasih Kak. Thank you. Oh iya ini tadi kamu yang bantuin nyampur-nyampur ya? Iya bener. Aku bantuin liatin. Ini ada ayam ada udang semua. Ada ayam ada udang. Dan yang aku suka tuh ada ininya loh. Apa Kak? Apa? Pome. Pome nya. Oh iya. Enak banget tuh. Makannya Kak. Silahkan silahkan. Silahkan makan. Lekan deh. Tewars pasti ngiler. Hmm. Luar biasa segar pedas. Kenapa? Hmm sour. Gak tuh. Mangganya tuh asum banget. Iya. Segar. Sama teksturnya. Aduh. Crunchy. Terus ayam proteinnya ada dua macam. Yaitu shrimp. Sama juga ayam. Ayam. Ayamnya juga udah dimasak. Hmm. Jadi ini bener-bener segar ya. Wah banget sih Kak ini. Prank banget. Ada pedasnya, ada asemnya. Jadi sih daun bawang sama keledinya ini ngebantu banget sih ya. Hmm. Agak ngebedain rasanya. Gak hanya asem pedas. Hmm. Daun ketumbar itu juga kerasa juga ya. Iya. Hmm. Hmm. Enak. Dorengnya juga. Hmm. Ditambah duduk di luar ini. Sepuai-sepuai anginnya. Pemandangannya juga Kak. Pemandangannya bagus. Enak banget. Hmm. Hmm. Ini karena suka di film itu Kak. Mereka segala sesuatunya itu punya konsep. Iya. Dan punya sejarah Kak. Iya bener-bener. Wah. Biasa sih. Kau mau nasi? Oh sekarang. Oh boleh. Silahkan ambilin dulu. Silahkan ambilin dulu Kakak deh. Hah? Aku dulu. Iya. Boleh. Oh gitu banget. Oh dia satu iga gini ya Kak ya. Iya. Oh. Aku udah daging yang potong kecil-kecil aja nggak apa-apa. Iya. Oke Kak. Ya itu. Ini boleh. Ini cukup. Oke. Cukup. Sayurnya mau Kak? Boleh. Boleh. Ini ada nangka, kubis, kacang panjang ya. Haa. Thank you. Kakak nggak telur nggak? Enggak. Cukup. Ini aja cobain dikit deh. Jadi lucu ini nasi gorengnya agak sedikit basah. Iya. Kayak nasi bitim gitu Kak. Iya maksudnya. Ini gitu sendok. Deket hidung. Langsung aroma kari, aroma kambingnya tuh kerasa. Bawangnya tuh juga ya Kak ya. Bener-bener bau rempah-rempahnya super kerasa. Dan daging kambingnya ini puk banget ya Kak. Lenggut banget ya? Iya. Langsung kayak mencair. Lenggut gitu. Melted ya. Oh ada kerupuk juga nih Kak ya. Oh iya ada pink. Ini gabung ya Kak. Maksudnya di gini, tuangin. Oh di tuangin. Oh tuangin deh boleh. Enak banget. Eh dessert kamu apa sih? Mau tunggu datang atau langsung beritahu aja nih ya? Iya lah. Gak usah. Gak usah kasih tau. Langsung tampilan wujudnya aja. Langsung presentation nanti ya. Oke oke. Oh ini ya. Nah ini nih. Ya terima kasih. Oh. Crab. Tapi di atasnya ada. Wah terima kasih ya. Thank you. Oh ini dia. Kakak coba lihat ingredientsnya deh. Bisa tebak gak ini? Oh ini. Ini Seller atasnya kan kayak Seller gitu kan. Loh. Langsung nebak dong Kak. Iya loh. Iya nih. Namanya Crab Seller. Crab Seller. Lu biasa. Kreatif banget ya. Bikinnya. Nangka. Ada. Nangka. Lapa. Seller dibikin Crab. Iya. Terus ada apokatnya juga. Ambil. Gimana Kak. Gimana Kak. Gimana Kak. Enak. Kan ya. Terus ditaburin kacang. Bener-bener Seller. Oh iya bener. Bener Seller. Gimana Kak. Gimana Kak. Aduh. Mau main lagi. Abis tadi. Jalan-jalan di luar. Matahari cukup terik. Sekarang seduk-seduk. Sekarang seduk. Waktunya makan. Kamu milih dessertnya oke juga ya. Enak dewas nih. Kesan aku sih makan disini. Oke banget. Karena pasti kembali lagi disini. Masih balik lagi ya. Pasti. Ini kan tempatnya banyak. Ada yang fine dining. Ada yang casual dining. Ada yang outdoor. Macem-macem. Menunya juga kan. Itu beda-beda ya. Iya. Ada yang indonesian. Ada yang western. Ada yang Japanese juga. Jadi bisa kita pilih. Menuh spesial yang ingin kita santap disini. Iya. Kau masih mau disini? Tinginnya kita enjoy nanti sunset. Ini kan mau deket-deket sunset. Kita mau disini dulu. Mau menikmati sunset. Siapa tahu nanti bisa foto-foto. Dapat angle yang bagus. Iya. Jadi kita pamit dulu ya. Sambil mau ngabisin dessert ini. Next time kita ketemu lagi ya. Thanks for watching. Bye bye. Bye.